Teng, 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 teng. Shab coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal bahas anime yang temanya monster dan banyak dari kalian yang request, yaitu Kaiju nomor 8. Anime ini nyeritain mas-mas yang aslinya lemah banget, tapi tiba-tiba dia dapet kekuatan Kaiju. Oke deh, nggak usah banyak cincong, mending kita langsung masuk ke ceritanya aja. Tapi kayak biasa, Subrek bisa kali. Jangan lupa juga buat komen dan like video ini biar anime bisa kesurupan kaiju. Let's go! Oke, di awal cerita ini kita bakal ditunjukin sama sebuah kota yang tiba-tiba diserang sama kaiju. Mbak-mbak yang nge-en kaiju barusan itu namanya Mina. Dia juga seorang kapten divisi dari para pasukan pembasmi kadal. Terus kalau kaiju udah dihabisi gini, pastikan bangkainya terbengkalai tuh. Nah, tugasnya mas-mas ini nih, namanya Kafka. Salah satu petugas yang ngeberesin bangkai para kaiju. Bang, pindah ke tempat sebelah ye, bagian usus. Bang, gak mau bang! Baunya kayak mujana nying. Setelah nyelesain tugasnya, Kafka pulang dan ngeliat berita di TV tentang Mina yang berhasil ngalahin kaiju hari ini. Dan kayaknya, Kafka nih kenal sama Mina. Besok harinya Kafka dikenalin sama Ichikiwir. Besok harinya Kafka dikenalin sama Ichikawa. Anak baru ini bakal kerja sama Kafka sambil nunggu pendaftaran buat jadi pasukan pembasmi kadal. Terus kita dikasih tau nih, kalau Kafka tuh sebenernya udah bolak-balik daftar jadi pasukan pembasmi kadal. Cuma emang noob aja nih orang, jadi kagak pernah keterima. Selain itu, umur si Kafka juga udah ketuaan. Jadi ya, yaudahlah bersih-bersih usus aja. Setelah kerja bareng sama Ichikawa, anak baru ini bilang makasih ke Kafka karena udah dibimbing di hari pertamanya. Ichikawa ngasih info juga nih ke seniornya. Kalau umur buat daftar jadi pasukan tuh dinaikin. Jadi, Kafka masih ada kesempatan buat daftar lagi jadi pasukan pembasmi kadal. Setelah dikasih info barusan, Kafka jadi punya harapan dikit nih. Tapi tiba-tiba... Kafka langsung nyuruh Ichikawa buat kabur dan cari bala bantuan. Waktu dikejar sama Kaiju ini, Kafka flashback tipis-tipis waktu dia ngobrol sama Mina. Oh, temen kecil ternyata. Mereka sedih nih, gara-gara kota mereka diserang sama Kaiju. Ah, padahal bentar lagi mitik anjrit. Watolol sekali anak ini. Terus mereka berdua tuh punya impian yang sama, yaitu jadi pasukan pembasmi kadal yang paling keren. Mungkin gara-gara flashback barusan, Kafka jadi kedorong buat ngelawan Kaiju ini. Tapi ya lao sokap anjrit Ultraman. Akhirnya kena gebuk dan patah tulang nih orang. Cuma, waktu Kafka mau dimakan sama Kaiju... Kafka diselamatin sama Ichikawa. Tapi, Ichikawa juga belum ada pengalaman ngelawan Kaiju nih. Dan jadinya... Wedeh, keren uga nih Mina. Setelah diselamatin, Kafka dan Ichikawa dibawa ke rumah sakit. Terus, waktu mereka berdua ngobrol-ngobrol, tau-tau ada kadal terbang di depan Kafka dan nyosor masuk ke tubuhnya. Senpai! Bang-bang, gua gak kesurupan bang, sumpah ini gua bang asli. Halo, pak polisi? Bang, senyum bang, biar gak serem. Kubluk! Aduh, si anjing pingsan. Becir! Akabura bodo amat. Becir! Ah, mama pengen pipis. Wah, kenapa disitu keluarnya? Terus, waktu Kafka sama Ichikawa kabur, mungkin karena Kafka kesurupan Kaiju, dia jadi bisa ngerasain hawa Kaiju lainnya. Dan bener aja. Terus, kita diliatin sama bocil yang rumahnya ambruk dan ibunya ketiban bangunan gara-gara munculnya Kaiju ini. Waktu bocah dan ibu ini mau dimakan Kaiju, Setelah ibu dan anak ini ditolongin, Kaiju tadi nyamperin lagi nih. Kagak kapok lu. Anjay kelas! Abis itu Kafka mau pergi nih, soalnya pasukan pembasmi kadal pasti bakalan dateng. Yang ada ikutan di basmi juga dia nanti. Terus, walaupun rada takut, anak kecil ini bilang makasih ke Kafka karena udah nolongin mereka. Nah, keinget Kafka sama janjinya ke Mina, buat jadi pasukan pembasmi kadal paling keren. Makin mateng deh keputusannya, buat daftar lagi jadi pasukan pembasmi kadal. Nggak lama kemudian, datenglah Mina sama para pasukan pembasmi kadal dan ketemu sama bocah yang ditolongin Kafka. Selain bingung karena Kaiju di tempat ini udah metong, Mina juga kaget. Soalnya, anak kecil ini bilang kalau barusan dia tuh diselamatin sama Kaiju. Singkat cerita, ketiga bulan setelah kejadian ini, berita tentang Kaiju nomor 8 terus-terusan muncul. Ini tuh julukan buat Kaiju yang muncul di rumah sakit dan sampai sekarang masih diburu sama pemerintah. Ya, intinya Kaiju nomor 8 tuh Kafka si bujang Kaiju inilah. Terus, Ichikawa dapet kiriman surat nih. Katanya ini tuh buat Ichikawa sama Kafka. Terus, Ichikawa nyamperin Kafka yang ganti modelah EG. Setelah suratnya dibuka, ternyata isinya adalah pengumuman kalau mereka keterima jadi pasukan pembasmi kadal. Cuma, belum tentu lulus soalnya masih ada ujian yang lain. Disini Ichikawa juga bilang jangan sampai Kafka pake kekuatan bujang kaijunya waktu ujian nanti. Singkat cerita, masuk ke hari ujian nih. Baru aja Kafka parkir mobil. Dia didatengin sama bocil sultan namanya Kikoru yang nyuruh Kafka buat mindahin mobilnya. Itu parkiran masih luas anjim? Alamah lu gua pindahin sendiri? Weh anjing itu mobil kantor, cok! Lanjut, ujian udah dimulai. Sekarang waktunya ujian fisik. Walaupun Kafka ini jompo, dia ternyata berhasil meraih peringkat 6, coy. Dari bawah. Lagian dah tuang ide banget. Selain itu, kita dikenalin juga sama para pentolan di angkatannya Kafka. Ada Haruichi, Iharu, dan juga Aoi. Nah, di antara mereka semua, orang yang ada di puncak adalah Kikoru. Wow, pantes saya ini bocah songong. Udah sultan jago pula. Tapi, walaupun kalah di ujian fisik, masih ada kesempatan lagi buat Kafka menang di ujian kedua. Yaitu, ngalahin kaiju. Alah, pensi aja gak sih, Bang? Cuma mereka gak bakal ngalahin para kaiju pake tangan kosong. Mereka dikasih senjata dan juga baju tempur. Dimana bajunya ini bisa ngukur kekuatan pemakainya. Contohnya Ichikawa tuh. Dapet 8%. Haruichi 18%. Iharu 14%. Aoi 15%. Dan yang paling tinggi, si bocah songong nih. Dia dapet 46%. Kalo Kafka gimana tuh, Bang? Wah, kalo ini gede kali ya. Dapet kekuatan kaiju masa... Nol? Nol banget nih. Nangkat senjata aja gak kuat, anjir. Cuma yang namanya ujian tetep ujian lah ya. Selain itu, ujian ini juga langsung diawasi sama kapten mereka, yaitu Mina. Langsung termotivasi dong Kafka kalo denger nama ini. Walaupun dia gak bisa tarung, Kafka ini tau banget seluk-beluk para kaiju. Dia kan kerjanya ngebersihin bangkai kaiju tuh. Nah, dia nih tau bentuk tubuh dan kelemahan para kaiju. Jadi, Kafka disini jadi support buat ngasih info dimana kelemahan para kaiju ini. Cuma kelemahan kaiju gak berlaku nih buat si bocil songong. Karena dia levelnya di atas rata-rata, ya terobos aja lah. Balik ke Kafka yang jadi support, waktu dia mau nolongin kelompok lain, dia malah kena sikat nih sama kaiju. Patah tulang lagi, kagak bisa gerak. Untungnya disana ada Kikoru yang nyelametin. Yaelah tua, pulang aja lu. Terus wakil kapten yang namanya Hosina juga bilang hal yang sama. Soalnya badan Kafka ini udah remuk. Cuma Kafka gigih banget. Dia gak mau nyerah. Nah, karena kegigihan Kafka ini, kekuatan dari kostumnya naik drastis coy. Jadi 0,01%. Anjay, naik drastis dasmu. Terus karena kakinya Kafka penyok, otomatis jadi susah jalan. Dan akhirnya, udah tua nyusahin bayi lu. Sekarang kita lihat Kikoru yang bantai sana-sini dan ketemu Honju. Kaiju dengan ukuran besar sekaligus yang terakhir buat nyelesaikan ujian ini. Lah, udah kelar anjir? Tapi sayangnya, tiba-tiba muncul... Ini apa? Kaiju? Adudu? Ya pokoknya inilah. Dan langsung nyerang Kikoru. Selain itu, Kaiju Adudu ini juga bikin para Kaiju yang tadinya mati jadi hidup lagi dan lebih kuat. Tadinya kewalahan nih Kikoru ngelawan Honju yang makin kuat. Cuma, setelah keinget sama bapaknya yang nyuruh Kikoru jadi sempurna biar berguna buat negara, dia langsung bangkit lagi dan... Oke. Akhirnya pasrah deh Kikoru karena udah gak bisa ngapa-ngapain. Di saat dia udah putus asa, datanglah pahlawan kita. Kafka langsung ngeluarin kodamnya dan berubah jadi Kaiju. Tapi jangan kasih tau orang-orang, please. Nah, kemunculan kodam Kafka ini juga ketahuan sama para pasukan. Walaupun gak keliatan bentuknya gimana, tapi mereka bisa ngukur kalau kekuatan Kaiju ini gede banget. Abis itu, Kafka langsung ngehajar Honju ini sekali pukul doang. Blok, kabur gak bilang-bilang. Setelah Kafka dan Ichikawa ngebawa balik Kikoru, para pasukan yang datang mau ngelawan Honju jadi bingung. Kok tiba-tiba Honjunya udah meleduk? Hoshina juga mikir ada hubungannya gak ya sama kejadian 3 bulan lalu? Soalnya kejadiannya mirip sama Kaiju yang tiba-tiba mati setelah nyerang kota. Terus, TV-TV mulai nyiarin kejadian barusan nih. Dan berita ini dilihat juga sama Kaiju Adudu. Dan anehnya lagi, ternyata Kaiju Adudu ini bisa nyamar jadi salah satu petugas di tempat kerjanya Kafka. What? Ujian udah selesai. Sekarang waktunya pengumuman. Siapa aja yang bakal keterima buat jadi pasukan Pembasmi Kadal. Tapi, waktu upacara pelantikan, Kafka gak kelihatan ada di barisan tuh. Orang-orang di sana juga ngiranya Kafka gak keterima. Ya, gimana mau keterima? Orang dia aja cuma... Ternyata Kafka ikutan masuk coy. Cuma, dia ini gak langsung masuk ke pasukan pertahanan. Dia cuma jadi kadet yang diawasi langsung sama wakil kapten mereka, yaitu Hosina. Dia diterima karena Kafka ini jadi support yang mantep dengan ngasih tau kelemahan Kaiju ke temen-temennya. Jadi, asisnya dia banyak tuh. Selain itu, Hosina juga sadar nih sama kejadian kemarin. Dimana, waktu sistem ngasih tau ada Kaiju dengan kekuatan besar muncul, di saat yang sama, komunikasinya sama Kafka juga keputus. Makanya, dia jadi penasaran dan bakal gali informasi. Setelah upacara pelantikan, Kafka diajak ngobrol nih sama Kikoru. Terus diceritain, gimana kejadiannya Kafka berubah jadi Kaiju. Dan Kikoru dimintain tolong buat tetap ngerahasiain hal ini. Kikoru nurut nih. Cuma, misal nanti Kafka berubah jadi Kaiju yang bikin bahaya, Kikoru yang bakal turun tangan buat ngebunuh Kafka. Dan Kikoru juga ngasih info, kalau Kaiju yang dikasih nama pakai nomor, pasti bakal diburu dan nantinya bakal dibuat jadi senjata. Sekarang lanjut ke sesi latihan para pasukan. Mereka pada berjuang tuh dan berhasil naikin kekuatan mereka secara drastis. Kafka juga sama dan dia bisa naikin kekuatannya jadi 1%. Ya, nggak apa-apa lah guys. Namanya juga usaha. Jangan dilihat dari fisiknya doang. Kafka juga berusaha kok dengan belajar tentang Kaiju sampai tengah malam nih. Terus dia didatengin sama Hosina. Kafka bilang kalau dia tuh nggak mau dipecat. Makanya dia berusaha dengan hal lain yang dia bisa. Di tengah obrolan ini, mereka ngedenger alarm yang nandain kalau ada serangan dari Kaiju. Berangkat deh Kafka dan kawan-kawan buat ngejalanin misi pertamanya ini. Kaiju yang bakal mereka lawan tuh bentuknya kayak jamur raksasa dan bisa ngeluarin jamur yang ukurannya lebih kecil dalam jumlah yang banyak. Nah, tugasnya Kafka dan kawan-kawan tuh buat ngurusin anak-anaknya jamur ini sampai kapten mereka dateng. Oke, ayo berangkat! Gue nggak bisa lompat, pecir! Maju lu jamur! Bisa diem nggak sih lu beban? Selagi temen-temen yang lain tarung ngelawan para jamur, Kafka disini nggak mau jadi beban nih. Dia bakal ngebantu temen-temen lainnya sama kayak waktu dia ujian dulu. Kafka ngebedah bangkai jamur-jamur ini dan nemuin inti yang sekaligus jadi titik lemah para Kaiju. Setelah informasi ini disebarin ke semua pasukan, kita bakal diliatin sama Mina yang udah sampai di medan tempur. Nah, disini Mina juga mau nunjukin nih ke Kafka seberapa kuat dia sekarang. Eh, beban! Lihat tuh si kapten! Yakin lu bisa nyaingin! Gara-gara omongan ini, Kafka jadi penasaran wakil kapten satu ini seberapa kuat sih. Hosina bilang kalau dia tuh nggak sekuat Mina yang bisa tempur jarak jauh. Tapi, kalau masalah tempur pake pedang bisa diadu deh! Setelah jamur raksasa dihabisi, masalah masih belum kelar coy. Karena jamur raksasa ini bakal ngeluarin anak-anak jamur lain dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Cuma karena udah dapet informasi tentang kelemahan si jamur-jamur ini, pasukan lain bisa dengan mudah ngatasi masalah ini. Lanjut, kita bakal ngeliat Ichikawa dan Iharu yang selesai ngehabisi jamur-jamur mini. Terus, dimintain tolong buat lanjut ngebantu kelompok lain. Nah, waktu lagi OTW, mereka berdua ketemu sama petugas pembersih yang aslinya Kaiju Adudu nih. Cuma mereka belum tahu kalau orang ini sebenarnya Kaiju. Dan tiba-tiba... Ichikawa langsung minta bantuan ke lokasi. Tapi ternyata, Kaiju ini udah bikin selubung yang bikin komunikasi para pasukan ini putus. Sambil ngehindari serangan dari Kaiju Adudu, Ichikawa nyuruh Iharu buat pergi cari bantuan. Walaupun gak tega, Iharu tetap pergi dari sana. Cuma dia keinget, waktu dulu pernah ditolongin Kapten Mina dari serangan Kaiju. Selain itu, Iharu juga punya obsesi buat lebih kuat dari Ichikawa. Akhirnya mas-mas Jabrik ini balik lagi tuh nolongin Ichikawa. Karena dia gak mau jadi orang yang terus-terusan dilindungi. Dan akhirnya, mereka berdua tarung ngelawan Kaiju Adudu. Yep, sayang banget mereka berdua bukan tandingan si Kaiju Adudu dan Iharu kena mental ngeliat kematian mereka ada di depan mata. Terus, para pasukan lain dapet laporan kalau komunikasi beberapa pasukan ada yang putus. Dan Kafka juga bisa ngerasain kehadiran dari Kaiju Adudu. Balik ke Ichikawa dan Iharu waktu Iharu udah putus asa sama kejadian ini Wah, pala gua copot bejir. Ngeliat temen-temennya dicocol Kaiju Adudu Kafka jadi emosi jiwa. Waktu si Kaiju Adudu mau di-end sama Kafka dia kedatangan sama pasukan lain yang bikin Kafka pecah fokus dan si Kaiju Adudu berhasil ngeregen tubuhnya terus kabur dari sana. Kafka juga ikutan lari nih dari tempat itu tapi tiba-tiba dia ketemu sama Hosina di sebuah gang dan akhirnya tarung tuh mereka berdua. Sebenernya bisa aja Kafka ngasih serangan ke Hosina tapi kan ntar dia jadi jahat dong. Akhirnya dia cuma ngindari semua serangan sampai dapet saat yang tepat buat kabur dari sana. Setelah Kafka kabur Hosina didatengin sama Mina. Eh, tumben gak lo bang? Foto dulu sini. Hosina kepikiran nih kalau Kaiju yang dia lawan tuh gak kayak Kaiju lainnya. Dia ngerasa Kaiju ini lebih mirip sama manusia. Selain itu dia juga bingung kenapa Kaiju tadi lebih milih kabur. Padahal Hosina tadi bisa kena serangan telak. Terus Hosina dapet laporan tentang Kaiju Adudu yang nyerang Ichikawa dan Iharu. Mereka bilang kalau Kaiju ini tuh Kaiju yang sama waktu ujian dulu dan Kaiju ini bisa berubah jadi manusia. Sekarang pindah ke Kaiju Adudu dia diklaksonin sama orang gara-gara nutupin jalan. Weh lu pikir jalan punya bapak lu gua gak punya bapak. Abis itu Kaiju Adudu ini ternyata bisa berubah bentuk kayak bapak-bapak yang barusan dia makan. What the hell? Singkat cerita setelah Ichikawa sama Iharu selesai dirawat Hosina dan para pasukan lain party-party nih karena mereka berhasil ngelewatin misi pertamanya. Selain itu kabar gembira juga datang buat Kafka karena sekarang dia udah bukan kadet lagi. Dia resmi diangkat jadi pasukan pertahanan karena Kafka udah banyak ngebantu di misi pertamanya dengan ngasih info kelemahan para Kaiju. Besoknya dia dilantik langsung nih sama Mina. Walaupun perjalanannya masih panjang paling enggak Kafka masih ada kesempatan buat bertarung di samping Mina. Di malam harinya kayak biasa Kafka masih rajin belajar dan dia juga ngeliat Hosina masih latihan sampai tengah malam. Sebelum lanjut buat tidur Kafka nongkrong dulu di rooftop kayak mas-mas kenapa Bandung tapi tiba-tiba dia ngeliat Bang lari bang ada meteor! Pangkalan ini tiba-tiba diserang sama Kaiju tipe Wyvern yang bisa terbang. Langsung siap-siaga semua tuh para pasukan. Terus Hosina dapet laporan dari Kafka kalau Kaiju tipe ini tuh harusnya gak nyerang bareng-bareng. Dan kesimpulan dari laporan ini adalah pasti ada satu Kaiju super duper kuat yang mimpin kelompok Kaiju ini. Dan bener aja ada satu Kaiju... Apa namanya? Ya Kaiju berbuntut inilah yang mimpin para Kaiju dan bilang kalau dia nyari orang paling kuat di pangkalan ini. Harusnya yang maju Mina nih karena dia kaptennya. Tapi karena Mina masih make up sama benerin Alice jadinya Hosina si wakil kapten yang disikat sama Kaiju buntut ini. Sambil Hosina taruh ngelawan si Kaiju buntut para pasukan lain lagi ngelawan Kaiju Wyvern. Terus dateng nih Kikoru pake senjata barunya yaitu Kapak Mahabarata. Ya kagak tau sih namanya asal aja cok. Dan Kafka kayak biasa dia jadi informan buat ngasih tau kelemahan para Kaiju. Tapi dia sempet loh ngerubah bagian kakinya jadi Kaiju buat nolongin Bamba ini. Nggak beban-beban banget lah ya. Balik lagi ke pertarungan Hosina lawan Kaiju buntut. Kalau dilihat sebenernya Hosina mendominasi pertarungan ya. Tapi tiba-tiba Kaiju ini berubah jadi raksasa. Kalau udah bentuk raksasa gini ya Hosina nggak bisa buat banyak. Pedangnya kagak tembus ngelawan Kaiju buntut raksasa. Selain itu pakaian tempurnya juga lowbat. Terus dia flashback nih. Dimana orang-orang tuh selalu nyuruh Hosina buat mundur karena nggak bisa pake senjata jarak jauh. Cuma dia ini jago banget kalau masalah pake pedang. Sampai akhirnya dia ketemu sama Mina. Dia satu-satunya orang yang percaya sama kemampuan pedangnya Hosina. Hosina diajak masuk ke timnya Mina karena Mina tahu dia lemah kalau tempur jarak dekat dan minta Hosina buat nutup kekurangan ini. Abis flashback barusan Hosina makin setong nih dan Tapi tenang coy Hosina masih ada plot armor soalnya kapten yang kita tunggu-tunggu akhirnya dateng nih. Tapi si Kaiju buntut ini juga nggak kalah gitu aja. Regenerasinya cepet banget. Akhirnya Hosina maju lagi nih buat ngalahin perhatian dan dibantu juga sama Kikoru. Sedangkan pasukan yang lain nahan Kaiju yang lagi terbang-terbang manja. Dan tadaaah berhasil deh pasukan ini ngalahin si Kaiju buntut. Tapi tiba-tiba kucing gemasnya Mina nyium hawa bahaya. Bang ada meteor bang? Mada konon sekal. Nah belum selesai brother. Di sisa nyawa terakhirnya ternyata si Kaiju buntut ngumpulin para Kaiju wyvern jadi bom raksasa. Dan kalau dibiarin ledakannya ini bakal setara kayak bom nuklir. Karena kondisi udah darurat Kafka langsung maju nih buat ngatasi masalah ini. Dia langsung berubah jadi bujang Kaiju dan dilihat sama semua orang disana. Dah bodo amat lah ketahuan jadi Kaiju juga. Yang penting semua temennya selamat. Selain ngedorong bom Kaiju menjauh Kafka juga ngelindungi pasukan lain pakai badannya dari efek ledakan bom Kaiju. Etni mekira setelah kejadian ini Kafka bakal diterima dengan baik nih. Tapi kagak coy. Kafka tetap dianggap Kaiju dan diamanin sama Mina. Terus insiden ini dilihat sama para petinggi. Dan kita dilihatin juga sama bapaknya Kikoru yang seorang direktur jenderal buat nyerahin Kaiju nomor 8 yaitu Kafka. Akhirnya Kafka dibawa sama Mina dikawal sama Hosina dan juga temen-temennya. Waktu di dalam mobil Mina bilang Kafka emang diamanin karena dia ini Kaiju. Cuma Mina dan temen-temen bakal ngebantu Kafka sambil ngumpulin bukti kalau Kafka tuh udah nyelametin orang-orang. Tapi Kafka sendiri juga harus ngebuktiin ke para petinggi kalau dia ini bener-bener manusia. Mina juga bakal nunggu Kafka buat balik lagi dan bertarung di sampingnya. Cek ilah. Beberapa hari setelahnya temen-temen Kafka galau nih nunggu kabar dari bujang Kaiju. Mereka nganggep Kafka tuh baik dan udah nyelametin orang-orang. Terus kita dikasih lihat sama Kikoru yang datang ke ruangan bapaknya. Dia minta biar Kafka dibebasin karena Kafka itu gak jahat kayak Kaiju lainnya. Terus Kikoru dilihatin sama hasil X-ray dimana jantung Kafka tuh udah gak ada lagi dan keganti sama inti Kaiju. Yang artinya Kafka ini bukan manusia lagi. Pindah ke kondisi Kafka sekarang dia masih ditahan nih. Gak lama setelah itu dia didatengin langsung sama bapaknya Kikoru. Waktu Kafka mau ngejelasin kalau dia ini bener-bener manusia terus bapaknya Kikoru ngeluarin kayak alat tempur gitu sarung tangan yang berisi kekuatan dari Kaiju nomor 2. Dan katanya saking kuatnya senjata ini cuma bapaknya Kikoru yang bisa pake. Terus gelut tuh Kafka sama bapaknya Kikoru. Tadinya Kafka tuh cuma bakal ngubah beberapa bagian tubuh aja buat ngelawan bapaknya Kikoru. Tapi Oh iya copot. Karena Kafka digempur terus-terusan sama bapaknya Kikoru akhirnya Kafka berubah seutuhnya jadi Kaiju. Tapi anehnya Kafka ini gak bisa ngendaliin tubuhnya. Malah jadi lepas kendali coy. Balik ke temen-temennya Kafka mereka masih khawatir sama kabarnya si Bujang Kaiju. Mereka masih berharap biar Kafka tuh dilepasin. Bahkan mereka juga bikin petisi tuh biar Kafka bisa bebas. Terus kita juga ngeliat Mina dipanggil sama petinggi buat dimintain keterangan sebagai kapten divisi. Balik ke pertarungan Kafka sama bapaknya Kikoru. Kafka bener-bener gak bisa ngendaliin tubuhnya coy. Kaijunya Kafka udah mulai menggila dan bikin bapaknya Kikoru terpojok. Sebenernya bapaknya Kikoru tuh gak pengen ngebunuh Kafka. Dia pengen ngeliat kalau Kafka ini bener-bener bisa diharapkan apa enggak. Cuma pada akhirnya malah dia sendiri yang bonyok sama Bujang Kaiju. Di sisi lain Kafka sendiri tuh masih berjuang dari dalam buat ngendaliin tubuhnya. Terus dia denger teriakan Kikoru buat ngelawan si Kaiju. Ditambah juga bayang-bayang dari Mina. Sampai akhirnya waktu Kafka mau nyocol bapaknya Kikoru Bujang Kaiju ini malah nyocol dirinya sendiri dan bilang kalau dia ini masih manusia yang bernama Kafka. Setelah kejadian ini bapaknya Kikoru ketemu sama Mina bareng sama petinggi lainnya. Mereka mau mutusin Kafka ini bakal dibebasin atau diekstrak jadi senjata. Jadi kayak manggis pecir. Terus Mina dimintain keterangan tuh gimana faktanya tentang Kafka di lapangan. Diceritain semualah kejadian dari awal sampai akhir gimana Kafka ini udah nolongin orang-orang. Dan buat Mina Kafka itu orang paling gigih berdedikasi dan manusiawi di divisinya. Setelah laporan dari Mina bapaknya Kikoru ketemu sama Kafka. Dia ngasih tahu hasil keputusannya kalau Kafka nggak bakal diubah jadi senjata dan tetap jadi pasukan buat bertarung demi negara. Walaupun sebenarnya para petinggi lain nggak setuju sama keputusan bapaknya Kikoru. Ya terserah gua dong kan gua yang berkuasa. Ya pokoknya bapaknya Kikoru ini berharap biar Kafka bisa ikut melindungi negara ini. Baik kok guys ini orang. Emang mukanya kayak preman pasar aja? Abis itu temen-temennya Kafka dapet pengumuman nih kalau hukuman buat Kafka ditunda. Pada seneng dong walaupun Kafka masih dalam pengawasan ketat seenggaknya si Bujang Kaiju bisa balik kerja sebagai pasukan pembasmi kadal bareng sama temen-temennya lagi. Tapi masalah nggak selesai sampai disini coy. Selain Kafka harus berjuang buat membuktikan kalau dia ini nggak berbahaya kita bakal dilihatin lagi sama si Kaiju adudu alias Kaiju nomor 9. Dia nyusun rencana lagi buat nyerang pasukan pembasmi kadal dan mengembalikan masa kejayaan Kaiju. Buah kekok anjay seru coy biasanya kalau lawan Kaiju gini kan paling pasukan pakai alat tempur doang kan kalau yang ini malah pasukannya juga yang jadi Kaiju mana bentuknya cakep lagi untung si Kafka bentuknya nggak kayak Kaiju adudu ya kalau kayak gini bentukannya gue gebukin anjrit yang bikin cerita oke lah tinggal kita tunggu aja nih cerita selanjutnya bakal bikin rencana apa si adudu dan gimana aksinya Kafka ngelawan para Kaiju lain jadi segitu aja cerita hari ini kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya tombol lonceng jangan lupa dipencet biar nggak ketinggalan video terbaru dari anime see you coy ciao